Intro Timnas Indonesia dibanjiri bonus dari PCC sebesar 161 juta menjelang berangkat ke Turki dalam rangka persiapan PLFF 2020 Namun sebelum lanjut tolong subscribe biar tidak ketinggalan berita selanjutnya Ketua Umum PCC bersama jajarannya resmi melepas keberangkatan Timnas Indonesia yang dipimpin Sintayong untuk menggelar pengusatan latihan dalam rangkaian ujit coba demi menata Piala PLFF di Singapura pada 5 Desember hingga 1 Januari 2022 PCC mengunculkan bonus untuk Evan Dimas dan kawan-kawan Sintayong dan Chon Inchol karena Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Cina Taiku pada kualifikasi Ciala Sera 2023 sehingga bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Ciala Sera 2023 Acara pelepasan diawali dengan sambutan-sambutan kemudian dilanjutkan proses menuju bendera meraputi oleh semua anggota skuad Garuda dan berlangsung sangat hitam Ketua Umum PCC Muhammad Iryawan menjelaskan bahwa tradisi pelepasan untuk Timnas Indonesia telah berlangsung lama terutama ketika tim berjuluk skuad Garuda itu bermain turnamen di luar negeri ini kebiasaan kami melepas mereka kami biasa melepas mereka terutama ketika Timnas Indonesia berganca di luar negeri, tutur Iryawan saya insya Allah optimistis melawan Afganistan dan Myanmar meski secara posisi di FIFA di atas Timnas Indonesia jelas kata Iryawan insya Allah anak-anak sudah dalam kondisi yang baik secara mental dan fisik saya mengharapkan mereka baik lawan siapapun juga papar Iwan Bule bagaimana pendapat kalian?